Para Mason banyak membangun loji tersebut untuk berkumpul. Sejumlah pribumi saat itu, ikut bergabung dalam kelompok bawah tanah ini. Salah satu loji bangunan Freemason berada di Jalan Budi Utomo, Jakarta Pusat. Bangunan itu kini menjadi gedung kimia pharma. Bangunan itu dibangun pada tahun 1848, sebagai tempat pertemuan anggota Freemason atau Fridgenetzlar. Para anggota Freemason kala itu, menjadikan gedung mega dengan enam pilar kokoh penyangga itu. Sebagai rumah pemujaan yang disebut Laj atau loji, di saat-saat tertentu, para Mason kerap menggelar upacara dengan pembakaran lilin dan mengenakan pakaian aneh-aneh mirip pakaian Halloween. Di gedung itu mereka menggelar ritual menyembah simbol-simbol yang melambangkan cita-cita dan pikiran tertinggi manusia. Bahkan, beberapa aktivitasnya adalah memanggil arwah atau jin dan setan.